Pohon Kehidupan Di sebuah peternakan tua, hiduplah satu keluarga kecil yang terdiri dari Pak Robert sang ayah dan empat anak laki-laki. Kehidupan mereka bisa dibilang berkecukupan. Keempat anak laki-laki ini lahir berpikatan. Usia mereka tidak jauh berbeda. Ketika masih remaja, semua saling menyayangi dan akur. Keadaan mulai berubah ketika mereka beranjak dewasa. Namun, akhir-akhir ini mereka sering sekali bertengkar. Kamu ini anak kecil, sama sekali tidak hormat kepada kakak tertua, kata anak pertama. Kemampuan tidak dilihat dari umur, kak. Jawab anak terakhir. Pertengkaran keempat anaknya ini membuat Pak Robert sedih. Hmm, apa yang harus aku lakukan agar mereka kembali akur? Gumbam Pak Robert. Setelah merenung lama sekali, Pak Robert akhirnya menemukan satu ide brilian. Pak Robert mengumpulkan semua anaknya dan berkata, Wahai anak-anakku, ada satu tugas untuk kalian semua. Kalian berempat, bergantianlah mengamati pohon pir yang ada di kebun belakang. Satu anak mengamati selama satu musim. Meskipun tidak paham akan maksud ayahnya, anak pertama melaksanakan tugasnya itu. Dia mengamati pohon pir di musim panas. Pohon pir ini jelek sekali ayah. Semua daunnya gugur, dan pohonnya terlihat bengkok. Begitu pula dengan anak kedua. Dia mengamati pohon pir itu di musim berikutnya. Namun, apa yang dia lihat berbeda. Pohon pir itu terlihat sehat ayah. Daunnya mulai tumbuh dengan lebat. Saat anak ketiga mengamati, keadaan pohon pir itu sudah berubah jauh. Hmm, pohon pir ini harum sekali baunya. Bunganya lebat sekali. Jika semua berubah menjadi buah, tentu akan sangat lebat sekali buahnya. Dan ketika anak keempat mengamati di musim berikutnya, semua bunga tadi telah berubah menjadi buah yang siap dipanen. Lihat ayah, pohon pir ini berbuah lebat sekali. Sungguh pohon pir yang subur. Robert tersenyum mendengar laporan anak-anaknya. Ia berkata, semua jawaban kalian benar. Sekalipun berbeda-beda. Padahal, kalian melihat satu pohon yang sama. Pak Robert kemudian menambahkan, sama seperti pohon yang tidak bisa dinilai dari satu musim saja, kalian semua pun begitu. Kalian tidak bisa hanya dinilai dari satu sisi. Kalian semua saling melengkapi. Anak-anak Pak Robert kini paham. Mereka tidak lagi saling mengkritik dan menyalahkan. Mereka mulai bisa melihat saudara mereka dari sisi kelebihan masing-masing. Mereka mulai. Mereka mulai ketika. Mereka mulai.